Karena pencarian korban banjir lahar dingin diperluas, selain menggunakan alat berat, pencarian korban hilang juga menggunakan anjing pelacak. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri, memperluas pencarian korban hilang akibat banjir lahar dingin Gunung Merapi, Sumatera, Parat. Dalam pencarian korban hilang, tim SAR membagi ke dalam beberapa tim. Satu tim akan difokuskan melakukan pencarian di daerah Padanggantiang, Tanah Datar, dengan menyusuri aliran sungai hingga Kabupaten Sijungjung. Sementara itu, satu tim juga dikerahkan untuk menyisir wilayah parambahan. Setidaknya, 121 personil tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari korban hilang akibat banjir lahar dingin. Selain menggunakan alat berat, tim SAR juga mengerahkan anjing pelacak untuk memaksimalkan pencarian para korban. Korban yang di lembah aneh ini, ini banyak warga Tanah Datar. Dan pencarian temuan terakhir itu sampai ke muara aneh, batang aneh. Itu sudah sampai mau ke laut. Tentunya itu masih dalam pencarian oleh tim SAR Bungan. Tim SAR harus bekerja ekstra keras dalam proses pencarian karena beratnya medan. Selain itu, perubahan cuaca dan material lumpur menyebabkan alat berat tak bisa digunakan untuk evakuasi material. Tim Liputan Ainews melaporkan. Presiden Jokowi Dodo mengunjungi lokasi banjir bandang di Agam, Sumatera Barat. Presiden bertemu langsung dengan korban di pengungsian serta memerintahkan percepatan rehabilitasi. Presiden Jokowi tiba pagi tadi di Bandara Minangkabau, Kabupaten Padang, Faryaman. Presiden beserta rombongan langsung menuju salah satu lokasi terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Agam. Dalam kunjungannya, Presiden juga diturut didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Sekretaris Militer Presiden Maizhen TNI Rudi Saladin dan Menteri PUPR Lasuki Hadi Mulyono. Selain melihat lokasi banjir bandang, Presiden bersama dengan rombongan juga melihat kondisi pengungsi di Agam, Sumatera Barat. Presiden Jokowi meminta penanganan korban banjir dipercepat, baik dari perbaikan rumah rusak hingga pemberian bantuan. Presiden Jokowi meminta penanganan penjana di Agam maupun di Tanah Jatar ini sudah baik. Baik dimulai dari evakuasi korban, kemudian juga penanganan pengungsi, tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini. Kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat, semuanya sudah dilakukan dan masih ada satu-dua yang masih dalam proses. Kita kejar agar semuanya secepatnya kembali ke rumah rumah. Kemudian juga untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah, baik yang berat, yang sedang, mumpah yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi-direlokasi, tadi Pak Bupati, Pak Gunur sudah menyiapkan kelahannya, sehingga segera nanti ada penetapan lokasi. Kalau sudah, perintah pusat, Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap. Untuk relokasi sendiri, ada berapa, Pak? Berapa warga atau berapa kata yang akan direlokasi? Tadi yang rusak berat, yang rumahnya rusak berat. Yang memang di jalur yang berbahaya, tidak mungkin dia kita biarkan, mereka penduduk kita biarkan untuk membangun di tempat itu lagi. Sangat berbahaya, sehingga harus direlokasi. Dari 159, ada seratusan yang sudah... Sementara itu 625 rumah rusak akibat peristiwa banjir Bandang dan Lahar Dingin Sumbar, termasuk 159 diantaranya rusak berat. Presiden Jokowi Dodo pun menegaskan pemerintah siap membantu proses relokasi. Jokowi meminta Pemda Sumbar untuk segera menyiapkan lahan agar Kementerian PUPR bisa memulai tahapan relokasi khususnya bagi warga yang bermukim di jalur lahar Gunung Marapi. Bencana banjir Bandang dan Lahar Dingin Gunung Marapi merenggut banyak korban jiwa dan menghancurkan ratusan rumah warga. Pemerintah pun berencana merelokasi pemukiman warga di sekitar Gunung Marapi, Sumatera Barat ke tempat yang lebih aman. Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, kawasan sekitar Gunung Marapi dikelilingi oleh jalur lahar dingin. Seperti kita lihat di layar ya, di sisi kanan bawah Gunung Marapi, permukiman warga Kabupaten Tanah Datar tempat berada di tengah-tengah jalur lahar. Bahkan posisi Kabupaten Agam yang sebenarnya tidak diapit oleh jalur lahar juga terkena dampak banjir lahar Gunung Marapi. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau posko pengusian korban banjir lahar dingin di Agam Sumatera Barat. Risma ikut memasak gulai ayam untuk para korban. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi posko pengungsian korban banjir lahar dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam Sumatera Barat. Risma memastikan ketersediaan makanan untuk para pengungsi. Risma juga membantu petugas Tagana menyiapkan makanan dengan ikut memasak gulai ayam. Kepada petugas dan pengungsi, Risma meminta untuk selalu waspada, termasuk saat malam hari. Sebab masih ada potensi banjir lahar dingin susulan. Jadi kalau di sini sekitar 1.000, mereka masak 1.500, masih bisa sepanjang banyak bisa, kita bisa penuhi. Yang paling penting adalah kita sudah mulai menyiapkan dan sosialisasi, karena ada beberapa tempat yang memang itu aliran lahar. Jadi karena itu masyarakat harus sangat waspada, terutama saat malam hari, saat terlelap, terutama untuk yang lansia. Bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat ini menelan 61 korban jiwa. Sementara 11 korban lainnya hilang. Ada pun status tangkap darurat tanah longsor dan banjir bandang berlangsung selama 14 hari, hingga 25 Mei 2024. Dari Agam Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainews melaporkan. Ya saya lihat penanganan bencana di Agam maupun di Tanah Jatar ini sudah baik. Baik dimulai dari evakuasi korban, kemudian juga penanganan pengungsi, tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini. Kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat. Semuanya sudah dilakukan dan masih ada satu-dua yang masih dalam proses. Ini kita kejar agar semuanya secepatnya kembali ke rumah. Kemudian juga untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah. Baik yang berat, yang sedang, yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi.